Mungkin kalian bisa editing yang ribet-ribet kayak gini pake aplikasi yang namanya After Effects dan itu ribet banget, timelinenya itu kayak gini Tapi, gimana kalau itu bisa dilakukan dengan software yang ada di smartphone? Inilah dia, Video Monster Nah, halo teman-teman, welcome to Daunet Films Kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang bisa dibilang surganya editor Karena disini kalian bisa edit yang harusnya berat banget tapi bisa di-edit menggunakan smartphone aja Video Monster ini ada di Play Store dan juga App Store Jadi kalian bisa gunakan iOS ataupun Android Kalau gue sih seneng edit di smartphone ini, Android dan juga edit di tablet, di iPad Dan ini udah powerful banget Nah, sebelum kita mulai, gue pengen kasih tau kalau Video Monster ini aplikasi yang surganya editor banget, kenapa? Karena disini tuh banyak banget templatenya dan untuk sekarang aja, ini tuh udah ada 4.000 template lebih dan template-templatenya ini secara berkala juga diperbaharui Terus penggunaannya bisa buat apa aja? Kalian bisa gunakan untuk bikin IG story atau bikin produk ads dengan sangat-sangat mudah dan simple dan yang paling penting, untuk pake aplikasinya aplikasi ini tuh gratis palingan nanti kalau pengen tebus video yang kita udah bikin aja baru bayar tapi kalau masih mau pake watermark pun, ini gratis 100% Nah, contohnya nih, gue liat nih ada template yang ini, lucu banget ya Terus ada yang ini, itu cool banget parah Jadi, gue bisa bikin cinematic-cinematic mantap jiwa nih Atau yang ini Nah, ini lebih ke komersial gitu Jadi, kalau misalnya kita punya produk ads bisa dibikin lewat sini So, ini bisa dipake semuanya dan tergantung kebutuhan kita pengen yang apa Kalau gue sih lebih suka yang cinematic-cinematic ini Ini keren banget sih Tanpa berlama-lama, kita langsung bahas aja aplikasi Video Monster ini Nah, kita liat ya Disini ya, disini tuh ada 4 bagian Yang pertama adalah Create Video Lalu ada juga My Gallery Lalu ada juga disini My Video Dan yang terakhir adalah Pricing Nah, disini ada 4 bagian ini Ini punya perannya masing-masing Gue akan jelasin satu persatu Kita mulai dengan Create Video Nah, di bagian Create Video ini udah banyak banget template yang bisa kita pake disini Nah, kita bisa pake sesuai dengan kebutuhan kita ya Misalnya, kita disini mau pake yang satu ini Oke, nah caranya tuh sebenernya cara editingnya tuh gampang banget Jadi, ketika udah kita klik Lalu disitu akan ada tulisan Edit Nah, disaat kita buka tulisan Edit ini Lalu kita akan coba edit salah satunya Nah, yang pertama disini kita coba yang Simple Smart Style ini Nah, tapi sebelumnya coba perhatikan rasionya Mau 16 banding 9, 9 banding 16 Atau yang berapa Terserah kalian ya, sesuai kebutuhan aja Kalau gue disini pengen yang 1 banding 1 aja Karena pengen buat Instagram posting Nah, disitu coba dicek kalian ya Karena ada angkanya Nah, pertama angka foto dan juga angka text Nah, angka foto itu menunjukkan berapa banyak foto yang tersedia slotnya untuk kita edit Untuk kita replace Nah, angka text itu ada juga berapa banyak textnya Jadi, kita tinggal sesuaikan aja textnya sesuai template-nya ini Oke, kita klik Edit Nah, kita tinggal edit aja Cara editingnya juga gampang banget Disini kan ada text nih Kalian tinggal ganti aja textnya sesuai dengan kebutuhan kalian ya Disini misalnya textnya Kita ganti tulisannya Oke, kita ganti Lalu disini ada picture juga, gambar Itu kita ganti gambarnya Nah, disini memang sebenarnya kita gak boleh sampai ada yang keskip satu gambar pun gitu Jadi, harus diisi semuanya Oke, kita coba aja isi semuanya Kita ganti satu per satu disini Tujuannya ya, biar semuanya lengkap Oke, yuk kita fast motion aja Kita coba ganti-ganti Nah, sekarang gue udah ganti semua gambarnya Dan kita udah siap untuk render Nah, caranya selanjutnya disini kita tinggal export videonya aja Kalau udah, kita tinggal klik yang tulisan done ini Nah, oke Kita udah klik done Lalu ini akan encoding atau rendering Jadi, di servernya ini aplikasinya ngerender sendiri Oke, kita tinggal tungguin aja renderingnya sampai selesai Dan juga dia bakalan encoding Dan udah beres, selesai Nah, kita langsung lihat aja hasil yang udah kita bikin tadi Ini otomatis loh Dulu tuh kita ribet banget ya Harus pake PC berat buat ngedit template Tapi sekarang, men Tinggal, ya kalian tinggal klik-klik aja di handphone Dan hasilnya semuanya jadi sendiri Jadi, aplikasi smartphone itu kadang-kadang juga gak akan sebagus ini hasilnya Tapi disini semuanya dirender di cloud Jadi, kayaknya handphone kalian juga gak akan kerja keras gitu Nah, bagian selanjutnya adalah gallery Gallery ini kita bisa ngeliat update-an dari orang-orang yang juga bikin Pake video monster ini Jadi, disini ada orang-orang yang bikin Kita coba play aja punya orang Bagus Cakep Oke, itu gallery ya Kita bisa ngintip punya orang-orang Hasil karya orang-orang Dan ya, kita bisa cek jadi referensi kita Selanjutnya adalah gimana Kalau misalnya kita mau edit ulang video kita Yang udah ada Kita mau edit ulang Ya tinggal klik aja di my video sini Nah, disini ada proses video yang mungkin lagi encoding Itu prosesnya keliatan disini Jadi, video-video yang antri itu ada disini semua Jadi, ini lebih ke untuk ngeliat Project-project yang udah kita bikin Apa aja yang udah selesai Apa aja yang belum gitu Disini juga ada download Dan juga ada untuk bagian ngilangin watermarknya Nah, itu tinggal kalian tebus aja biayanya Nah, watermark removal ini Fungsinya buat ngilangin watermark dengan cara bayar per video Kayak misalnya kalian bisa purchase satu video ini Tapi bagaimanapun kalian bisa kok download dengan watermarknya Jadi, tetap bisa enjoy Tapi gratis 100% Nah, selanjutnya adalah pricing Nah, pricing ini sebenarnya adalah lebih ke Kalau kita udah ngedit videonya Kita suka Kita mau beli Ya udah tinggal klik yang pricing ini Kita bisa beli videonya Dan kita gunakan Dan ini tuh bebas untuk digunakan sebagai komersial Ataupun apapun Jadi, disini kalian bisa tentukan Biayanya Mau beli yang bundling Atau yang satuan Nah, disini sekalian gue mau ngejelasin tentang pricing Dari video monster ini Disini kalian bisa membeli yang general ticket Yaitu per video Satu video kayak gini Atau mau yang pake fixed term ticket Yang bayar untuk periode tertentu Nah, kalau misalnya kalian pake yang fixed term ticket ini Kalian membayar untuk periode tertentu Dan di periode tersebut Kalian bisa edit unlimited semuanya Dan disini juga kalian akan dapet yang namanya premium features Nah, apa aja sih sebenernya premium featuresnya? Nah, kalian tuh bisa ganti musiknya Lalu kalian bisa atur durasi dari panjang videonya Dan kalian juga bisa pake getty image Karena video monster bekerja sama dengan getty image Dan kalian bisa gunain picture dari getty image Dan disini kalian bisa ganti font Font scale Dan juga warna dari font tersebut So, inget tentuin kalian mau general ticket Atau yang fixed term ticket Gue rasa fixed term ticket lebih hemat jauh Memang sih harganya agak sedikit mahal Tapi ini worth it banget Dan disini kalian bebas pake dan edit Ini berguna banget Karena ini ibarat kita langganan Envato Tapi kita gak perlu ngedit ulang di PC Kita tinggal edit di smartphone kita aja Jadi ini akan sangat-sangat membantu So, kalau misalnya kalian mau tinggal langganan aja yang $45 per bulan Dan kalian udah bebas akses disini Kalian tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian So, kalau mau dibilang Ini adalah aplikasi yang hitungannya surganya editor banget Kenapa? Karena ini bisa diakses langsung Dan bisa diedit langsung dari smartphone Kapan aja, dimana aja Jadi simple banget Nah, gue disini mau kasih tau juga Kalau sekarang lagi ada promo 50% mega sale dari Video Monster Jadi yang tadi harganya itu Ya 50%nya lebih murah Jadi kalian bisa langganan Tanpa harus bayar yang terlalu mahal Dan ini worth it banget Apalagi kalau kita udah males Ya, ngedit di PC Sekarang bisa di smartphone aja Atau di tablet juga support Syaratnya adalah internetnya on Itu aja Nah, tambahan aja Gue pengen kasih tau Di video ini Kita lagi ada event Kalian tinggal tulis aja Review kalian Di aplikasi Video Monster Dan menangkan 10 hadiah Dari Video Monster Caranya kalau udah selesai review Kalian bisa screenshot Lalu kalian klik link yang ada di description Dan isi formnya Jadi siap-siap Ditunggu hadiah dari Video Monster Oke, itu aja guys Untuk video kali ini Tentang aplikasi Video Monster ya Ini keren banget Kalau misalnya nantinya Kita bisa jadi aset makernya Atau bahkan kita bisa jual aset di sana Dan ini juga akan menjadi Salah satu masa depan Dari editor-editor yang ada di Indonesia Oke, itu aja dari gue Thank you for watching and always Out of the box